Intro Hari Sabtu kemarin seolah menjadi saksi betapa artis Jono Armstrong meniti bahagia memulai hidup baru melepaskan masa dudanya dengan gaya unik. Ya, setelah resmi bercerai dari Fauzia sang mantan istri pertama pada November 2014 lalu, kini dua tahun setelah berlalu, Jono akhirnya memutuskan menikah untuk yang kedua kalinya dengan Ika Citrasari dengan nuansa yang berbeda 180 derajat dari pernikahannya yang pertama. Pasalnya, untuk pertama kalinya Ibunda Jono ikut hadir dalam pernikahan. Tak ayal suasana pemberkatan pernikahan Jono dan Ika tidak hanya dihiasi wajah-wajah bahagia dan antusias menyambut perkawinan mereka, tapi juga haru di tengah sakralnya pemberkatan pernikahan di sebuah gereja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berikut ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini jauh-jauh beda, jauh beda karena mungkin saya sudah dewasa, jadi lebih bisa memahami, terus mama saya bisa hadir juga, bisa pasang konde. Ya, kehadiran Ibunda Jono pada pernikahan keduanya kemarin seolah menjadi titik nadir betapa Jono memulai lembaran baru bersama istri baru dengan cinta yang meski bukan yang pertama, tapi menjadi yang terakhir. Buktinya dalam prosesi pernikahan kemarin, Jono khusus meminta Onca menyanyikan lagunya yang bertemakan tentang cinta abadi sebagai lambang. Bahwa meski cerita cinta Jono dan Ika sempat diwarnai pasang surut, tapi tetap akan abadi dalam ikatan pernikahan. Saya pikir selama mereka sangat gembira, itu saja yang penting. Semoga gembira adalah perkara yang paling penting dalam hidup. Suasananya tadi bisa dibilang keren banget, syahdu, lalu prosesinya juga lancar banget, smooth banget. Saya pikir ini salah satu pernikahan yang ideal ya. Nyanyi juga satu lagu. Bukan lagu saya yang ada di album saya yang baru, kebetulan saya ada lagu yang cocok ya untuk prosesi pernikahan. Jon menganggap begitu, jadi dia minta saya untuk menyanyikan lagu itu. Judulnya Abadi Untukmu. Memang cinta mereka, apa ya, lumayan naik, lumayan turun, tapi tetap cinta dan puji Tuhan udah at the day they've gotten married. Hari ini udah menikah. Uniknya, seolah ingin meluapkan kebahagiaan momen pertama kali bisa merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh sang ibu yang khusus datang jauh-jauh dari negara Inggris, Jono pun sengaja menyewa mobil odong-odong sebagai mobil berkawinan. Dengan mobil khas yang hanya ada di Indonesia itu, Jono tidak hanya memboyong ika sang istri baru, tapi juga mengikut sertakan sang ibu, anak-anaknya juga kerabat dekat untuk ikut naik berkeliling Jakarta bersama sang pasangan pengantin baru. Kita sampai ke gereja, naik odong-odong tadi. Mobil sangat istimewa. Jadi pengen ada kendaraan yang lain dari yang lain aja, terus ada musiknya, bisa style musiknya. Yaudah, odong-odong paling pas. Dan dia mau ngerjain mamanya, sebenarnya itu niat pertamanya. Mau ngerjain mamanya supaya bisa naik ke atas kendaraan yang aneh lah, yang nggak ada di tanah, yaudah jadi pilihnya odong-odong. Mungkin jarang-jarangnya ada yang naik odong-odong ke kawinan, jadi mungkin kita bisa masuk Guinness World of Records. Usai berbahagia berkeliling Jakarta Pusat dengan atraksi unik odong-odong, giliran Jono dan Ika merayakan pernikahan mereka dengan resepsi yang sederhana, tapi begitu meriah dengan keagraban cinta. Seolah menjadi bukti meski menyendang status ibu tiri anak-anak Jono, tapi Ika terlihat sangat akrab menyisakan tanda tanya. Pasalnya Fauzia, mantan istri Jono, sama sekali tidak terlihat turut berbahagia, menemani putra-puteranya di hari pernikahan kedua Jono. Ada apa gerangan? Bercerai dengan diwarnai konflik, mungkinkah Fauzia masih sakit hati, hingga Mogok tak mau menghadiri pernikahan Jono dan Ika Citrasari. Entahlah, yang jelas seolah ingin menunjukkan kemesraan keluarga barunya, Jono pun menggelar rencana untuk menjalani bulan madu ke Zimbabwe Afrika tidak hanya berdua, tapi juga bersama anak-anak mereka masing-masing. Sama anak-anak itu, dia bertanggung jawab, terus emang dia pribadinya menyenangkan gitu. Jadi kita emang cocok, nggak cuma karena dia ganteng, tapi personalitinya dia, kita nyambung banget. Kita mau ke Zimbabwe. Selamat atas pernikahannya, semoga pernikahan Jono dan Cici ini bisa terus langgeng, terus dipenuhi dengan berkat. Kabar bahagia juga mewarnai jalinan cinta artis Vanessa Angel dengan cucu proklamator Indonesia Soekarno, Didi Mahardika. Setelah lama menunda, kini Vanessa dan Didi semakin mantap mempersiapkan pernikahan yang konon akan digelar dalam waktu dekat. Nah, seperti apakah persiapan pernikahan Vanessa dan Didi Mahardika? Benarkah Vanessa bahkan khusus belajar memasak kepada Rahmawati Soekarno Putri? Nah, simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya dari artis Tia Aristia, yang juga berbahagia menggelar akhika sutra pertama mereka. Simak berita lengkapnya sesuatu lagi. Sub indo by broth3rmax